Halo, what's up guys? Ketemu lagi sama gue Mario Kacang dari Jordanize Hari ini kita mau review Air Jordan 1 Hi OG Taxi atau Yellow 2 Untuk kalian yang baru pertama kali gabung, jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Lalu kalau kalian suka video ini, boleh dikasih like ya videonya Dan kalau ada yang mau ditanya, komen aja langsung Akan gue jawab gitu Atau kalau mau komen di Instagramnya Jordanize, juga boleh linknya ada di deskripsi Kita akan jawab dari sana Jadi, gak usah lama-lama lagi, langsung kita masuk ke topik hari ini Oke, kita mulai dulu dari boxnya Boxnya ini beda ya, karena warnanya tidak seperti box Jordan 1 Hi OG Biasanya yang hitam Tapi kali ini warnanya itu kuning Jadi matching sama warna sepatunya Kuningnya itu dikasih nama taxi Jadi warna taxi itu kalau dinaiki berarti kayak gini nih Selebihnya sih gak ada yang beda Hanya warnanya aja kuning dengan tulisan naikinya berwarna hitam Kode sepatunya 555-088-711 Air Jordan 1 Retro Hi OG, colorway resminya taxi Black dan C Oke, langsung kita buka aja So-so dramatis gitu Wah, gila Keren banget ini Aduh, wanginya Udah lama gue gak cium wangi Jordan 1 Hi OG kayak gini Karena rilisan-rilisan terakhir wanginya agak beda ya menurut gue Ini tuh Secara apa ya Material Juga blocking-nya kan blocking-nya breto ya Jadi mungkin Dapet sih vibes klasiknya ya Vibes Walaupun ini bukan OG colorway jelas Steven breto pun bukan OG colorway Tidak ada OG colorway Jordan 1 Hi dengan blocking-nya seperti ini Tapi karena mirip-mirip sama black toe blocking-nya Jadi memang vibes OG-nya berasa banget Dan Gak toke udah lama aja gitu Kan rilisan-rilisan setahun terakhir ini banyak yang ajaib ajaib ya warnanya Jadi kayak Apa ya Kayak dapet feeling gue Beli-beli Jordan di sekitar 2 tahun yang laluan gitu Tapi di 2022 gitu Wah, ini keren banget nih Ya, ini dia Jadi kita quick 360 look dulu Gue empe gak fokus Saking seneng ya Udah lama sih Gak happy ya Ya, sebenernya setiap ada rilisan pasti happy Gitu kan Secara Penggemar Air Jordan 1 Gue gitu Tapi yang kali ini emang Luar biasa sih Air Jordan 1 Taksi ini Shout out pastinya untuk temen gue Hans Yang udah hook up Yang udah assist gue Jadi gue bisa dapet ini Taksi ini Dan ini kedua kalinya Sebelumnya juga Hans bantu gue di Visionnaire Jadi thank you so much Hans Long journey sama Hans ya Jadi dari sebelum 2-3 community Ada dulu bahkan gitu Kita udah saling support, saling bantu Dan bahkan pertama kali gue kenal Hans Colorway ini mirip-mirip begini Meet the belt itu mid ya Mid taxi yang 2019 Gitu aja Jadi thank you Hans Kita masuk ke materialnya Jadi dari foto-foto yang beredar Sekitar beberapa bulanan ini Gue sangat concern Karena materialnya di compare-compare Sama shuttered backboard Gue juga punya shuttered backboard Nanti akan gue Close up di insert videonya Lalu Dan warna ya Karena dibilang yellow Tapi ini kok Rada-rada orange Jadi nanti gue juga akan compare Side-to-side Sama warnanya shuttered backboard Orangnya bedanya gimana sih Walaupun kalian juga lihat Di Instagram sudah banyak leather ya Oke sekarang kita masuk ke material Boleh dibilang ini Hampir semua bagiannya ini Leather ya Jadi tidak ada patent leather Tidak ada nubak Tidak ada suede Ini semua leather Kita mulai dari Bagian hitam yang ada di toe Ini menggunakan leather Yang mirip-mirip Sama feelsnya Kalau teman-teman tau Black toe 2016 Banyak lah ya Pine green Core purple 2018 Kayak gini nih Material hitamnya Jadi dibilang istimewa Enggak Biasa aja Tapi juga Empuk Lumayan empuk Nah Lalu di bagian toe capnya Yang warnanya teksi ini Ya Kelihatannya Rada-rada crisp Juga akan gue zoom Waduh Ini mantep banget nih Walaupun Sekali lagi ya Criss dan Apa Tumble leather itu Criss saat dipencet juga itu Tidak menentukan bagus Atau tidaknya Leather yang digunakan Bukan dari situ Tapi Feelsnya ini Enak banget sih Mantep nih Udah lama lah Gak kayak gini nih ya Kerilisannya Kita lanjut ke side panel Side panelnya ini Berwarna sail Jadi bukan putih Swoosh hitamnya Juga Tumble Lalu sedikit Tumble juga Di bagian neck Ini Ada teksturnya Tidak Tidak hanya Flat leather Tapi juga ada Bisa dilesain tekstur Di necknya ini Wings jodlannya Berwarna hitam ya Lalu ini Heelnya Berwarna Teksi Gitu Lalu Nah ini penting buat gue Biasanya Ini part namanya Color ya Nah ini Empuk Nah jadi Mantep nih Empuk Gue paling kesil Kalau colorwaynya udah bagus Tapi ininya sakit banget Dipakai gitu Misalnya sail Jadi matching sama side panel ini Beberapa nilisan kan Side panelnya sail Tapi misalnya putih ya Jadi dia gak belang Kalau ini sama-sama sail Lalu outsole nya Outsole nya Iconic nya Jordan 1 Tapi ini colorway nya Tekstur Jadi mungkin Sekali dua kali pakai Langsung akan hitam-hitam Kalau ada yang suka pakai Soul protector Monggo Lalu gue sih kayaknya Enggak ya Lalu tang Tradisional nylon tang Berwarna hitam Nah ini gue juga suka Kenapa Karena teknya Dia pakai warna putih Lalu dengan Tulisan hijenya Yang berwarna tekstur Mengingatkan dengan Shattered Backboard Gitu Karena biasanya Kalau tangnya hitam Teknya juga hitam Nanti tulisannya aja Yang warna ini Tapi teknya putih Jadi ini Berbeda dengan Pine green Or purple Breto Tapi miripnya sama Shattered Backboard 1 Kalau ngomong-ngomong Shattered Backboard 1 Entah kebetulan atau enggak Tapi Shattered Backboard 1 itu Rilis 2015 Sebulan setelah Chicago Dan lucunya Di 2022 ini Entah kebetulan atau enggak Nanti setelah Taksi ini rilis Kan di US-nya Dia resminya mundur Ke September Lalu nanti Sebulan kemudian Rilis si Chicago Jadi entah Kebetulan atau enggak Tapi Shattered Backboard Dan Shattered Backboard Berdekatan Teksi ini dengan Cikago juga berdekatan Dan Ngomong-ngomong Rilisan Jordan 1 Teksi dan Cikago Ini lah gue bilang Dua yang teratas ya Selain George Tahun 85 Mungkin tahun ini Yang akan jadi Jordan 1 of the year Bukan Jordan 1 of the year Tapi Jordan 1 of the year Feeling gue tuh akan Ya itu Antara Cikago Georgetown Atau Si Teksi ini Kalau hype Jadi kita tidak bahas Low-nya Travis yang baru keluar Yang overhype Kita enggak bahas itu Yang agak aneh Dari rilisan ini adalah Tidak ada extra lace Gue kira akan dapat Extra lace sale Seperti yang di SBB Atau seenggaknya Puning taxi ini Seperti di Poland Lalu di mana ya Ya banyak lah Yang rilisannya tuh Match dengan warna toe Cap-nya gitu Tapi ini enggak Jadi kalian hanya akan dapat Lace berwarna hitam Itu aja Tidak ada extra lace Lalu untuk insole Nah Insole Kemarin di video terakhir kan Waktu Chanel Insole-nya balik ke yang Dulu-dulu Yang bawahnya warna biru Lemnya ya Kalau ini Insole-nya Duh gue copot Ini sama lagi Seperti Heritage Dan Visionaire Visionaire juga Insole-nya kayak gini Jadi Ini katanya Eco-friendly Warnanya hitam Belakangnya ya Pastinya Yang di insole-nya Warnanya teksi Dengan tulisan naikir Berwarna Hitam Gitu Kalau gue pasti Replace insole Gue seneng pakai Insole-nya sebeda Soalnya Dapat tambahan Zoom air unit Untuk sizing Gak beda dengan Jordan 1 Sebelum-sebelumnya Jadi True-to size aja Kalau gue biasa Pakai US 8 Kadang-kadang Kalau mau lebih fit in Gue pakai US 7,5 Tapi lihat material Kalau yang super tumble Kayak origin Story Bordeaux Itu akan Sangat Terasa tight ya Jadi Gue rekomen Tetap kalian True-to size aja Untuk retail price Sepatu ini Kalau gue gak salah 2.670.000 Kalau gak salah Ingat ya Angka retail price-nya Ya Segitu Kalau menurut gue sih Ini kalau rilisnya Sekitar 2 tahun lalu ya Waktu hype-nya Jordan lagi tinggi-tinggi Wah ini pasti dari day 1 Udah gila ini Jadi Sekarang Angkanya masih Gue lihat Di kisaran 3,4 Jadi mungkin itu Waktu yang tepat untuk belanja Atau mungkin tunggu 1 hari 2 hari lagi Mungkin akan juga turun Tapi Dalam waktu 1 bulan 2 bulan Gue rasa sini akan naik lagi Karena ya Ini clean banget Looksnya klasik Lihat kan Shattered backward Sekarang harganya udah Ampun Udah gak kebeli ya Bahkan terakhir Shattered backward Yang ketiga aja Yang waktu itu Saat rilis Orang-orang gak suka Sekarang kalau beli barunya tuh Udah mahal banget Jadi Kalau kalian ngincer ini Karena kalau gue gak punya Warna kayak gini Jadi Kayaknya dalam waktu Tidak deket ini Sebaiknya di Sebelum nanti harganya Lama-lama Naik Oke segitu aja Video gue kali ini Terima kasih sudah mampir Terima kasih sudah nonton Sekali lagi Buat yang baru Warga Bung Jangan lupa Di subscribe channelnya Dikasih like Video ini Untuk yang mau ngobrol hari-hari Boleh komen Atau mau kontak Di instagramnya Jordanize juga boleh Kita setiap hari Posting soal Jordan ya Gak hanya Jordan 1 Terus kita ada Konten-konten History Ada konten-konten Collab Jadi ya Langsung ke instagramnya aja Jadi kita ketemu lagi Di rilisan berikutnya Gue Mario Kacang Mewakili Jordanize Salam Jordan 1 Bye